Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman cara mengencangi baut roda murroda ya yang baik dan benar pertama kita set dulu kuncinya sesuai dengan ukurannya sesuai dengan ukurannya sudah kita set ya teman-teman ya berapa Newton ini? 13 kita kasih 13 Newton untuk Innova kemudian langsung kita proses teman-teman ya jadi untuk pengencangnya secara menyilang dari 1, 2, 3, 4, 5 ya begitu menyilang inilah caranya yang benar pemakaian kunci momennya kemudian kita berpindah ke depan kemudian nanti ini kita kencangin lagi secara menyilang kemudian pada saat melakukan pengincangan itu tidak dihentak dengan kuat tapi cukup kelek gitu aja kalau sudah kelek sudah tidak diteruskan lagi oke itu sudah kemudian teman-teman ini juga ada namanya build-up indikator ini bisa difungsikan untuk mendeteksi kekendoran baut roda contoh ini ya saya pasang ya saya pasang seperti ini kalau sudah dipasang seperti itu maka ketika nanti dipakai dan kendor maka kita akan otomatis tahu menghadap ke dalam semua ini ya otomatis tahu ketika ada pergerakan dari jarum penunjuk ini ya itu proses pengincangan baut roda pengecekan yang baik dan benar kalau ini tambahan ya teman-teman ya ini ada limas untuk innova setelah memakai kunci moment nah setelah memakai kunci moment teman-teman ya ini tidak boleh dibiarkan seperti ini karena akan menyebabkan lemahnya spring pada kunci moment jadi harus dinetralkan kembali supaya kunci moment ini tetap prima dan tetap tegang ketegangan pernya itu kuat oke teman-teman itu saja cara mengenjangkan baut roda kemudian cara merawat kunci moment ini harus dikembalikan nanti setelah video ini saya matikan ini saya langsung kembalikan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati